Terima kasih telah menonton Fenomena alam ini tidaklah terjadi karena hal-hal gaib atau supranatural lainnya Sebab ternyata seluruh fenomena alam dapat dijelaskan secara ilmiah Beberapa di antaranya memang sangat menakjubkan untuk dilihat dan diabadikan Namun tak semuanya fenomena alam selalu indah dan aman Ada juga beberapa fenomena alam yang kejadiannya membuat warga sampai khawatir dan was-was Sebab bukannya terlihat indah dan enak dipandang, fenomena ini justru seperti mimpi buruk bagi masyarakat sekitar Misalnya saja seperti salah satu fenomena berikut ini Oke desa tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya Beberapa waktu lalu jaget media sosial tanah air diramaikan dengan viral kabar tentang langi di Jambi Indonesia yang berwarna merah Tidak hanya itu, sinar matahari pun kesulitan untuk menembus awan daerah tersebut Warga sempat mengatakan perubahan warna langit merah tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat hingga 14 waktu Indonesia Barat Alhasil warga Jambi pun seketika gempar dan tak percaya melihat peristiwa misterius yang sedang mereka alami saat itu Banyak dari mereka kemudian mengabadikan momen menegangkan tersebut dan mengunggahnya di media sosial Rekaman video tersebut kemudian viral dan menjadi topik hangat bagi para netizen Beberapa di antaranya ada yang mengaitkannya dengan keajaiban alam semesta Namun tak sedikit pula yang mempercayai bahwa fenomena mengerikan tersebut bisa saja merupakan pertanda buruk bagi lingkungan sekitar Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab perubahan warna langit ini? Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB mengungkapkan bahwa warna merah pada langit kemungkinan besar terjadi karena pergerakan kabut asap dari titik api atau hotspot Menurut para peneliti, wilayah lain pada satelit tampak berwarna coklat Namun menurut BMKG, di Jambi kala itu menunjukkan warna putih yang mengindikasikan bahwa lapisan asap sangat tebal Hal ini dimungkinkan karena kebakaran lahan atau hutan yang terjadi di wilayah tersebut Terutama pada lahan-lahan gambut Tebalnya asap juga didukung oleh tingginya konsentrasi debu partikulat polutan berukuran Jika ditinjau dari teori fisika atmosfer, pada panjang gelombang sinar tampak Langit berwarna merah ini disebabkan adanya hamburan sinar matahari oleh partikel mengapung di udara yang berukuran kecil atau disebut aerosol Hal tersebut dikenal dengan istilah hamburan miscatering Miscatering terjadi jika diameter aerosol dari polutan di atmosfer sama dengan panjang gelombang dari sinar tampak matahari Panjang gelombang sinar merah berada pada ukuran 0,7 mikrometer Pada 2015, di Palangkaraya juga pernah diberitakan beberapa kali mengalami langit berwarna orange akibat karhutlah Yang berarti ukuran debu partikel polutan saat itu dominan lebih kecil daripada fenomena langit memerah di Jambi Nah sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton